Setelah buron selama 8 tahun, di Treskrimum, Polda, Jawa Barat akhirnya meringkus satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki bernama Pegi Setiawan alias Perong. Pelaku ditangkap di Kota Bandung, Jawa Barat selasa malam. Selama berada di Kota Bandung, Jawa Barat, pelaku Pegi Setiawan alias Perong warga Cirebon bekerja sebagai buruh bangunan. Saat ini Pegi masih menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap dua pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon 2016 silam. Kami dari penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil mengamankan menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Yang kita kenal dengan nama Saudara Pegi alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Pegi Setiawan. Seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Sementara itu pasca ditangkapnya Pegi, sejak Rabu siang hingga sore, polisi menggeledah rumah Pegi di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selama tiga jam, Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah dan meminta keterangan tiga orang keluarga Pegi. Sejumlah alat bukti diamankan polisi dari rumah Pegi. Usai melakukan penggeledahan, polisi membawa barang bukti ke Polres Cirebon, Jawa Barat. Jadi tadi kita melaksanakan mulai dari setengah dua sampai dengan sekarang setengah lima. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama tiga jam. Sementara itu rekan-rekan yang dapat dianggap. Ada yang dianggap. Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini rumah siapa Pak Kasar? Yang dapat kami konfirmasi adalah disini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada...